Intro Beredar diduga isi surat wasian Ustad Aribin Ilham sebelum meninggal dunia Isi surat tersebut juga menyinggung soal Alvin Faiz Sang Anak Ustad Aribin Ilham disebut bak sudah tahu kelakuan Alvin Faiz Kelak Alvin Faiz bahkan disebut lebih cocok menjadi pengusaha ketimbang jadi pemimpin Kini Alvin Faiz pun dituding tak becus dalam mengurus Yayasan Azikra Yakni oleh salah satu sekjen mu'alaf senter Indonesia, Hani Kristianto Ia merasa tak terima kalau Alvin Faiz memimpin Yayasan milik ayahnya tersebut Alvin Faiz dinilai belum layak menjadi pemimpin Yayasan tersebut Menurutnya penatapan Alvin Faiz sebagai pemimpin Yayasan Azikra adalah kesalahan fatal Lantaran Yayasan Azikra disebut bisa saja malah menjadi hancur lebur Hal itu bahkan sudah tertuang dalam surat wasiat yang ditulis oleh Ustad Aribin Ilham sebelum meninggal dunia Dilansir dari tribunewsemaker.com Di mana dalam surat wasiat terteput tertulis kalau Alvin Faiz memang belum bisa menjadi pengurus dari Azikra Nampaknya sang ayah tahu betul Kalau anak pertamanya tak mampu kalau harus mengurus sebuah Yayasan Pada suratnya, ia mengatakan kalau Alvin Faiz lebih cocok menjadi seorang pebisnis Hal tersebut dibeberkan oleh Sekjen Mu'alab Center Indonesia Hani Kristianto beberapa waktu lalu Pada unggahan di akun Instagram at Hani Kristianto Underskores pada Jumat 9 September 2022 Ia membeberkan isi surat wasiat dari Almarhum Ustad Aribin Ilham Dalam surat wasiat tersebut ada 4 poin Salah satunya adalah soal siapa yang pantas menjadi pemimpin Yayasan dari Azikra Ustad Aribin Ilham membeberkan kalau Alvin Faiz tak layak jadi pemimpin Lantaran Alvin Faiz lebih jago di bidang bisnis sehingga sebaiknya menjadi businesman saja Berikut ini 4 poin isi surat wasiat Ustad Aribin Ilham Soal calon pemimpin Yayasan Azikra Nomor 1 Jika wapat panarus dakwah beliau adalah Edbaba Underskores syukur underskores ofisial Dan akan diteruskan Muhammad Askah Nazhan Jika sudah mampu dan dewasa Nomor 2 Edalvin Underskores 411 Biasanya usaha bank jadi businesman sajalah Nomor 3 Amir Azikra rahimah kumullah Sudah bisa memimpin zikir jadi membalik Nomor 4 Muhammad jadi muazzin karena suaranya bagus tulisannya Kemudian Hani Kristianto menegaskan alangkah lebih baiknya jika surat wasiat tersebut dijalankan Wasiat hukumnya wajib dilaksanakan dan disampaikan kepada yang berhak apalagi jika berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia lainnya Tuturnya dalam ongahan Hingga kini Alvin Fais belum memberikan tanggapan soal isu yang kembali menerbanya ini Sedangkan sahabat Ustadz Arifin Ilham Muhammad Yusuf malah ikut memberikan tanggapannya Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan bahwa ia tak mengetahui persoalan yang terjadi di Yayasan Azikra Ustadz Yusuf Mansur hanya berharap kedepannya Yayasan Azikra dapat berkembang lebih baik Hanya bisa mendoakan saja mudah-mudahan peningkalan Almarhum dijaga oleh Allah dan berkembang menjadi lebih baik lagi Semoga persoalan apapun yang dihadapi oleh Azikranya Almarhum Ustadz Arifin Ilham insya Allah menjadi kebaikan Keberkahan yang banyak dan senantiasa mendapatkan ampunan maaf serta pertolongan dari Allah SWT Ujar Ustadz Yusuf Mansur Diakui Ustadz Yusuf Mansur kabar yang berhampus buat dirinya ingin mengajak diskusi pihak Azikra dengan para Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye